Intro Halo guys Welcome to The Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendokong channel ini Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik Channel Untuk hari ini kita ingin Bercerita sedikit berkenaan dengan 6 hantu paling popular Di Asia Dan di Indonesia mempunyai Kuntilanak salah satunya Walaupun kita tahu di dalam dunia misteri ini Terdapat pelbagai lagi jenis-jenis Hantu yang popular di Asia ini Tetapi kita ingin cerita sedikit 6 hantu yang Terpopular di Asia Ayo simak video ini Intro Cerita rakyat Indonesia menampilkan berbagai macam cerita hantu dan roh animisme Kuntilanak adalah salah satu diantaranya yang paling terkenal Dalam budaya Asia Tenggara Rawa dianggap sebagai tempat yang menakutkan Dimana roh alam berdiam dan menakuti makhluk hidup Lagenda mengatakan bahwa daerah di Kalimantan Barat yang menjadi titik perlintasan Sungai Kapuas dan Landak dihantui oleh Kuntilanak atau Pontianak Kuntilanak adalah roh pendendam Yang berwujud sebagai wanita cantik Mereka memangsa pria dewasa Anak-anak Dan jiwa yang rapuh Roh wanita yang meninggal saat melahirkan Atau akibat kekerasan adalah salah satu roh yang paling kuat Dan ditakuti dari cerita rakyat Indonesia Roh wanita ini digambarkan sebagai vampire yang haus darah Dan akan mengeluarkan isi perut korbannya dengan kuku panjang Lalu memakan organ yang ada di dalamnya Dulu Terlepas dari peringatan mengerikan yang diberikan oleh orang Dayak setempat Syarik Abdurrahman Al-Qadri Memutuskan untuk mendirikan sebuah pos perdagangan di titik persimbangan rawa tersebut Para Kuntilanak segera membuat kehadiran Abdurrahman dan kawannya ikut merasakan kehadirannya Dalam cerita mereka menembakkan meriam ke rawa-rawa Untuk menghancurkan daerah yang dianggap sebagai sarang para Kuntilanak Masjid dan pos perdagangan didirikan dan kota yang berkembang itu diberi nama Puntilanak Setelah pos perdagangan menjadi sangat sukses Abdurrahman diangkat menjadi sultan pertama di Puntilanak Mungkin banyak dari kita masih takut akan roh menyeramkan ini Dalam budaya Malaysia ataupun Indonesia mereka mengatakan bahwa aroma jemuran akan menarik perhatian Para Kuntilanak Oleh kerana itu banyak orang-orang kita tidak meninggalkan cuciannya pada malam hari Kehadiran roh kuat yang dapat melakukan ilmu hitam seringkali dapat ditandai dengan Wangian yang mirip dengan bunga kemburja atau daging yang membusuk Tetapi roh ini juga dikatakan bisa dinyinakan menjadi istri yang paling sempurna dan cantik Apabila ditancapkan paku ke lubang di tengkuknya Yang kedua di India Pishacar Pishacar adalah makhluk mirip vampire yang dalam teologi Hindu diakini memakan daging dari makhluk hidup ataupun mati Bahkan hingga wanita hamil Digambarkan memiliki bentuk seperti manusia dengan mata merah dan pembuluh darah yang menonjol di sekujur tubuh Mereka adalah iblis yang tidak enak untuk dilihat Pishacar menghantui tempat-tempat kremasi, kuburan, rumah tidak dihuni Di mana kematian akibat kekerasan telah terjadi Di zaman modern mereka dikatakan menghantui tempat-tempat seperti disco, klub malam Di mana mereka memakan energi negatif di tempat yang dipanggang sebagai tempat tidak menyenangkan yang memiliki banyak individu rentan Pishacar mempunyai bahasa sendiri yaitu Paisachi Mereka juga diyakini memiliki kemampuan paranormal untuk menjadi tidak terlihat dan bahkan dapat berubah bentuk menjadi apapun yang mereka inginkan Ruh kuno dan licik ini dapat merasuki pikiran Mengarahkan manusia kerasukan melalui pikiran dan membuatnya melakukan perilaku negatif Mantra khusus dibutuhkan untuk mengusir roh-roh bahaya ini Untuk menjaga agar Pishacar kenyang Mereka diberi persembahan selama acara keagaman dan festival tertentu Yang ketiga Vietnam Anak perempuan Hui Bi Hua Salah satu cerita hantu paling terkenal di Saigon Anak perempuan dari Hui Bi Hua adalah legenda yang menceritakan ada hantu seorang gadis muda yang berkeliaran di koridor muzium seni kota Ho Chi Minh Di jalan Podok Chin di distrik 1 Pada tahun 1934, bangunan tersebut merupakan rumah dari keluarga Hui Bi Hua Seorang raja real estate yang sangat kaya dan terkenal Memiliki sekitar 20 ribu properti di kota Bangunan utama yang menjadi rumah keluarga dipercaya dihantui oleh hantu putri Hui Berdasarkan cerita, ia terlular kusta selama epidemi di seluruh kota dan dikurung di kamar tidur di lantai atas Selama itu, kusta dianggap lebih sebagai kutukan daripada penyakit Kerana percaya dengan tahyul dan sadar akan citra publik mereka Keluarga tersebut memutuskan untuk menutupi fakta bahawa putri mereka menderita kusta Dan mengumumkan bahawa ia meninggal kerana penyakit misterius yang diikuti oleh pemakan umum Namun pada kenyataannya, putri Hua dikurung di kamarnya dengan makanannya diberi melalui celah di bawah pintu Mereka menguncinya dalam kamar selama bertahun-tahun sampai kesepian dan penderitaan Kerana dikurung membuatnya gila sampai ia mengambil nyawanya sendiri Sejak itu, banyak yang melaporkan melihat sosok hantu anak perempuan yang berkeliaran di aula gedung Dan mendengar suara sedih seseorang menangis di tengah malam Yang keempat, Myanmar Mafewa Wanita Pita Kuning Sebuah petanda kematian seperti anjing hitam Inggris atau banshee di Irlandia Roh ini dikenal sebagai nut di Myanmar Roh-roh ini adalah campuran kuno, hindu dan kepercayaan animisme lokal yang juga dikaitkan dengan agama Buddha Roh ini dikenal sebagai roh penjaga kuburan di Myanmar Mafewa telah membuat rumah di tempat-tempat kematian yang sepi Nat mengambil bentuk manusia dan tampil sebagai wanita dengan rambut hitam panjang yang tergerai Tengah malam adalah waktu untuk roh ini untuk beraktivitas Ia mengangkat peti mati ke bahunya dan meninggalkan kuburan untuk menuju ke desa atau kota terdekat Dalam perannya sebagai petanda kematian Rambut panjangnya mengalir tertiup di angin yang menyertai gaya berjalannya yang tersiuk-siuk Dan lanjut mencari rumah di mana penghuninya akan meninggal Saat tiba di rumah, ia akan meletakkan peti mati di depan pintu dan seseorang di rumah itu Yang sayangnya, biasanya seorang anak kecil akan sakit dan mati Pada akhir tahun 1990-an, Mafewa muncul dalam mimpi seorang biksu di negara bagian kain Dan melalui mimpi ini, Mafewa mengumumkan niatnya untuk memakan daging bayi Setelah banyak pertimbangan, kepala biara menyarankan agar masyarakat mendorongnya Untuk makan daging anjing sebagai gantinya Selanjutnya, orang tua berusaha untuk melindungi bayi yang baru lahir mereka Memasang tanda di depan rumah yang bertulis Daging bayi kami pahit Tetapi daging anjing itu manis Wow Yang kelima Thailand Preta hantu lapar Orang Thailand percaya bahawa orang jahat akan terlahir kepali sebagai makhluk mengerikan disebut sebagai preta Makhluk-makhluk ini adalah roh-roh tersiksa dari yang pernah hidup yang dibuat sangat menderita dengan rasa lapar Yang tak pernah terpuaskan biasanya untuk sesuatu yang menjijikan Untuk beberapa preta yang malang Mereka dapat ingin makan dagingnya sendiri Ada banyak jenis preta dengan masing-masing hasil dari jenis kesalahan tertentu Seperti terlalu pelit atau memanfaatkan orang selama mereka hidup sebagai manusia Secara penampilan, preta terlihat seperti golem di film Lord of the Ring Mereka memiliki leher panjang, tubuh kurus dengan perut buncit, kulit gelap dan tangan sebesar daun pohon palem Mereka juga setinggi pohon palem dan memiliki mulut sekecil mata jarum jahit Suara ringekan bernana tinggi yang didengar pada malam hari di Thailand diakini sebagai suara preta yang sedang berkeliaran Preta jarang mempengaruhi manusia secara langsung Biasanya mereka tidak terlihat oleh manusia yang masih hidup dan mereka akan berusaha mengakhiri penderitaan mereka dengan menghadiri upacara pemberian jasa di kuil Di mana umat Buddha yang baik hati akan memberikan persembahan kepada mereka Ketika preta sudah mengumpulkan pahala yang cukup, mereka akan dibebaskan dari status preta mereka Penampakan preta sering dilaporkan di media Thailand dan lebih menjadi kisah moral pada abad pertengahan yang sering digunakan sebagai contoh untuk anak-anak agar tidak berpelilaku buruk Banyak candi membangun patung preta sebagai pengingat untuk menjadi orang yang baik Yang ke-6 di Jepang yaitu Kapa Setan Sungai Yang Unik Kapa adalah setan sungai yang unik yang dapat ditemukan dalam cerita rakyat Jepang Kapa adalah roh alam dan hantu yang tertanam kuat dalam agama, sejarah dan budaya Jepang Ia juga dipercayai menyukai timun Mereka diceritakan berbentuk humanoid dan seukuran anak kecil dengan cangkang seperti kura-kura Kulit bersisik hijau dan piring di atas kepala mereka yang harus selalu terisi air agar tetap hidup Makhluk ini sering hidup di danau dan sungai Jepang Dalam aliran Shintoisme, Kapa dihormati sebagai dewa air dan patung yang terkadang dapat dilihat di kuil-kuil sekitar Jepang Keunikan Kapa termasuk memiliki nafsu makannya besar untuk mentimumkan dan tidak bisa mengingkar janji Dan itulah antara beberapa kisah menarik tentang 6 hantu paling popular di Asia Menurut kalian bagaimana? Boleh komentar di bawah untuk cerita-cerita yang selanjutnya Bye-bye